Selamat datang di Yoga with Linda TV Channel Halo, bersama dengan saya Linda dan hari ini kita akan berlatih yoga workout challenge untuk membuang lemak di area perut sehingga perut kita bisa mengecil dan lingkar pinggang pun bisa mengecil Silahkan ke posisi table Buka tangan selebar bahu, buka kaki selebar pinggul Kemudian luruskan kaki kanan ke belakang Pandangan lihat ke arah depan, tarik nafas yang dalam dan buang nafas, dekatkan lutut ke arah dada, perut masuk, punggung tinggi Tendang ke belakang, inhale, dan exhale lutut ke dada Lakukan gerakan ini secara berulang sesuai dengan irama nafas Anda Jangan lupa ketika membuang nafas, dekatkan lagi lutut ke dada Anda sehingga perutnya lebih masuk lagi, punggungnya tinggiin lagi Jadi kita mau melatih otot perut di latihan seperti ini Ketika tendang ke belakang, tarik nafas, dan buang nafas, dekatkan lagi lutut ke dada Dari sini dengan perlahan, aktifkan otot perut, kunci perut Lepaskan tangan kiri, tapi ingat jangan tahan nafas Tetaplah bersama dengan nafas, inhale, dan exhale Tarik nafas yang dalam, dan buang nafas sekarang siku kiri dekatkan ke lutut kanan Bila Anda masih belum terjaga keseimbangannya, ataupun masih jatuh-jatuh, lakukan lebih pelan lagi Ketika buang nafas, dekatkan lagi siku ke lutut Kembali kita melatih otot perut kita Tarik nafas, tangan lurus, buang nafas, siku dekatkan ke lutut Dan tahan pose ini, tinggiin lagi punggungnya Perut masuk, siku ke lutut, tetap dengan nafas Tarik nafas, buang nafas, ingat jangan pernah tahan nafas ya Kemudian luruskan kembali Dan kita akan lakukan gerakan ini sama seperti di awal Tarik nafas, tendang ke belakang, buang nafas Jadi kita mau ulang gerakan ini Inhale, tendang ke belakang Exhale, lutut ke dada Kunci kembali perutnya, tarik nafas dan lepaskan kembali tangan kiri ke depan Kaki yang kanan, tetap tendang ke belakang Perut masuk Jaga bahunya tidak menekat ke telinga, tidak drop ke telinga Tarik nafas dalam dan buang nafas Sekarang sikunya menekat ke lutut Nah disini kembali Anda boleh lakukan sesuai dengan kecepatan seperti saya Atau Anda juga bisa melakukan dengan lebih perlahan saja Tapi dimaksimalkan ya Jadi sikunya deketin lagi ke lutut perut masuk Tujuannya siku ke lutut adalah Supaya kita tetap melatih otot-otot perut Siku kembali menekat ke lutut Tinggiin lagi punggungnya Dan tahan dulu beberapa nafas disini Tarik nafas dalam, buang nafas panjang Inhale Exhale Kembali luruskan tangan dan kaki Turunkan dulu lututnya yang kanan Ke arah lantai Dorong pokong dan turunkan Jadi posisi child pose Tapi kaki kanannya tetap lurus ke belakang Istirahatkan seluruh tubuh Anda Inhale Kembali lagi ke posisi seperti awal Dan sekarang teku lututnya yang kanan Tetap kunci perut Angkat tangannya yang kiri Ambil pergelangan kaki kanan Dan exhale tendang ke atas Kembali aplikasikan nafasnya Inhale Exhale Di sini kita juga melatih otot perutnya Tarik nafas dalam Buang nafas panjang Turunkan Pokong ketumit Relaxkan kembali seluruh tubuh Di child pose Dan kita akan ganti Sisi yang satunya Sekarang luruskan kaki kiri Pandangan lihat ke arah depan Angkat kaki kiri Tarik nafas Buang nafas Lutut ke dada Inhale Kembali tendang ke belakang Exhale Perut masuk Lutut ke dada Deketin lagi ya Lutut ke arah dadanya Tarik nafas Tendang Buang nafas Lutut ke dada Tarik nafas Terima kasih nyeluruskan tangannya yang kanan Aktifkan perut Anda Tangan kanan tarik jauh ke depan Kaki kiri tendang jauh ke belakang Stay dengan nafas Deep inhale Long exhale Dan kembali siku kanan Mendekat ke lutut kiri Dorong perut masuk Tarik nafas Kembali tendang Buang nafas Dekatkan lagi siku ke lutut Tarik nafas Kembali luruskan Buang nafas Dorong lagi perut Masuk aktifkan otot perutnya Inhale Kembali luruskan Exhale Terus lakukan gerakan ini Sesuai dengan nafas Anda Masing-masing Siku ke lutut Dan tahan dulu Di pose ini Dorong lagi perut masuk Tinggikan lagi Punggungnya ke atas Kita akan lakukan Kembali gerakan yang sama Lutut ke dada Tendang lagi ke belakang Tarik nafas Buang nafas Kembali lutut ke dada Tenang ke belakang Tarik nafas Buang nafas Kembali lutut ke dada Perut masuk Luruskan kembali kaki kiri Dan lepaskan Tangan kanan Dekatkan sekarang Siku kanan ke lutut kiri Perut masuk Inhale Kembali luruskan Exhale Perut masuk Inhale Kembali luruskan Exhale Inhale Kembali lakukan Sesuai dengan Irama nafas Anda Masing-masing Selamat menikmati Dekatkan siku ke lutut Dan tahan dulu Beberapa nafas di sini Inhale Exhale Kencengin lagi Otot perutnya Inhale Exhale Luruskan kakinya Yang kiri ke belakang Turunkan pokong Dan relaskan Kembali seluruh tubuh Jari-jari tangan Pergelangan tangan Seluruh tulang belakang Hingga kakinya Semua Benar-benar Relax Kembalikan tubuh Angkat kaki kiri Teku lutut Dan ambil Sama tangan kanan Tendang ke arah atas Jaga balancingnya Di posisi ini Supaya balancing Aktifkan otot perutnya Dan jangan Tahan nafas Tarik nafas yang dalam Buang nafas yang panjang Turunkan kembali lutut Pokong ketumit Dan relaskan kembali seluruh tubuh Di posisi Child Pose Kembalikan ke posisi Table Kedua kaki Menyejak Luruskan lututnya Yang kanan Dan luruskan lutut kiri Kita ke posisi Plank Untuk option Lututnya turun Seperti ini ya Tapi bila Anda Cukup kuat Luruskan Kedua lututnya Trikor aktif Mulai dari bahu Perut Pokong Semuanya Dikencangkan Jadi disini Gerakan plan Tidak hanya Mengencangkan perut Kita juga dapat Pengencangan di area lengan Pokong Dan juga paha Tarik nafas yang dalam Buang nafas yang panjang Dan perhatikan Posisi bahunya Kebanyakan Drop Mendekat ke telinga Jangan lakukan seperti itu ya Jadi tinggiin lagi Tulang belakang Perutnya Jadi aktif Yuk kita lakukan Kembali Kegerakan plank Nuruskan kembali Lutut Bahu tetap menjauh Dari telinga Bila cukup berat Anda boleh menurunkan Lutut saja Tidak masalah Tetap bersama Dengan nafas Inhale yang dalam Dan exhale yang panjang Kembali turunkan Kedua lutut Pokong Ketumit Relaxkan lagi Seluruh tubuh Anda Inhale Hal kembali Silahkan duduk Demikian sesi yang pertama Untuk membentuk perut Atau menghilangkan lemak di area perut Nantikan sesi yang berikutnya Terima kasih Dan namaste Selamat menikmati